Intro Loh, kok kosong lagi? Hahaha, sulit kan Paman? Jor! Waduh, 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 auh! Oki, bandel ah! Paman gembul sih, suka meremehkan permainan anak kecil Ayo Paman, aku bantu berdiri Eh, Bu, itu botol apa? Astaga, kok aku jadi lupa? Ini botol berisi ramuan pemberian Pak Tobi Tadi kalian pada buru-buru pergi sih Pak Tobi sudah berhasil menyembuhkan makhluk Islam tadi Dia sudah bisa bicara normal Loh, maksud kamu, Bu, makhluk itu gak ngomong Ratsunamnakupuka-Ratsunamnakupuka lagi? Dia gak ngomong bahasa monster lagi Enggak, dan Ratsunamnakupuka itu ternyata bukan bahasa monster Nanti deh aku jelaskan Sekarang kita harus mencari Nirmala Aku harus memberikan ramuan di botol ini untuk mereka Bobo, mereka itu siapa? Memangnya itu ramuan apa? Nanti ku jelaskan, ayo cepat! Uh, Bobo bikin penasaran aja Kenapa? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Seperti yang tertangkap di negeri Donging. Tidak, Tidak. 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 yang lain akan datang menyusul. Salam, Ratu Agapo. Ah, syukurlah. Bantuan dari negeri Dongeng akhirnya datang juga. Kami mulai kewalahan menangkap monster-monster ini sebab ratu mereka dan sebagian dari mereka bersembunyi di hutan Dandelion melayang. Pecil sekali! Kami tidak sanggup menangkap mereka yang sembunyi di hutan Dandelion sebab kami tidak tahan pada bau bunga-bunga itu. Baunya! Iya, aku sudah tahu kalau peri-peri kebaikan tidak tahan pada bau bunga. Tapi aku tidak mengerti kenapa monster-monster itu dipaksa untuk menari dan tertawa, dipaksa untuk bahagia. Padahal kelihatannya mereka sedang sakit dan lemah. itu adil, kan? tapi ratu ada waktu untuk merana ada waktu untuk tertawa apapun ada waktunya tak bisa dipaksa-paksa Nirmala, Nirmala. Masih banyak yang harus kalian pelajari di hidup ini. Ingat, jangan mau memberi bantuan kalau tidak ada imbalan. Aneh. Sikap seperti itu justru dilarang di negeri dongeng. Nah, Koksi, cepat kau antar Nirmala ke tepi hutan Dandelion melayang. Dan Nirmala hati-hati monster-monster hipokrito itu sangat jahat. Pokoknya begitu melihat mereka langsung lumpuhkan mereka dengan tongkat wasiatmu. Hmm... baiklah, ratu. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nirmala 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 tidak tahu siapa sebetulnya peri-peri cantik tadi. Dan Nirmala juga tidak tahu siapa kau sebenarnya. Ratu Agapo yang cuantik. Hehehe... Rencana yang sempurna. Aku memang lebih suka melihat wajah asli kalian. Monster-monster hipokrito. Hehehe... Aku lebih suka tampil pura-pura cantik. Aku lebih suka pura-pura baik. Dan pura-pura ramah. Hehehe... 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 Ratu Monster Hipokrito. Penampilanmu memang gak beda. Hehehe... Itu singkatan dari... Uuuu... Banget deh... Hehehe... Hehehe... Ah... Sudah tidak usah sok memuji, Pipiot. Ramuanmu payah. Gara-gara kamu, rencanaku hampir gagal. Aduh-duh-duh-duh... Ratu Monster Hipokrito. Sudah dipuji, kok masih marah-marah sih? Ramuanku kan hebat. Bisa mengubah peri-peri kebaikan yang tadinya cantik menjadi jelek dan menyeramkan. Hehehe... Nermala saja sampai tertipu. Dia mengira peri-peri kebaikan tadi itu monster. Hehehe... Hehehe... Dengar baik-baik ya, Pipiot. Yang aku pesan... Ramuan kebalikan sifat. Ramuan yang bisa mengubah sifat peri-peri baik menjadi jahat. Bukan ramuan yang mengubah bentuk tubuh mereka jadi jelek. Aku ingin sifat mereka menjadi berubah, Pipiot. Aku ingin hati mereka yang jadi jelek. Bercuma saja mereka jadi jelek. Kalau sifat mereka tetap baik. Mereka tetap bisa menebarkan bubuk kebaikan di mana-mana. Dan membuat mahluk-mahluk jahat menjadi baik. Menyebalkan. Padahal aku ingin mengubah semua mahluk menjadi jahat. Agar mereka bisa jadi anak buahku untuk menguasai alam semesta ini. Ah... Itu kan kesalahan kecil, Ratu. Ramuanku sudah betul. Sayangnya tidak mempan untuk peri-peri itu. Ratu. Jadi... Cuma tubuh mereka yang berubah. Tapi... Sebagian peri-peri kebaikan itu kan sudah aku tangkap untuk jadi budakmu. Ratu Agapo juga sudah ku beri racun sampai jadi lumpuh. Ratu Agapo tidak akan bisa membuat bubuk kebaikan lagi. Apalagi dengan bantuan tongkat nirmala. Semua peri kebaikan itu akan musnah. Dan... Lama-lama seluruh mahluk di alam semesta ini akan menjadi jahat. Untungnya, Lirmala belum pernah melihat wajah Ratu Agapo. Nah... Rencanaku tetap perfektokan Ratu Monster Hippokrito yang cantik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!